Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel Belajar Biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edy Nah kali ini Kak Edy akan membahas suatu materi kelas 10 yaitu tentang Bab Protista Nah banyak dari kalian yang masih bingung karena Bab ini merupakan Bab yang mungkin sangat menjengkelkan Kenapa? Karena banyak banget materinya Kak Terus beberapa kata-kata itu juga kata-kata asing Karena masih belum terlalu sering didengar gitu ya Dan banyak banget memang jenis-jenisnya ya By the way untuk Protista sendiri nanti akan ada cabangnya yaitu Protista mirip tumbuhan Protista mirip hewan dan Protista mirip jamur Nah pada kesempatan yang kali ini Kak Edy akan membahas yang jenisnya yaitu mirip tumbuhan By the way ini kalau Kak Edy kasih saran jangan ada yang kamu skip Kamu dengarkan baik-baik biar kamu tahu makna dan trik Supaya lebih cepat menjawab soal-soal nanti kalau ketemu soal tentang Protista mirip tumbuhan Dan by the way Kakak ingatin walaupun kamu sekarang lagi belajar online kebanyakan Ya kamu harus tetap belajar mandiri karena nanti bisa jadi di next year atau di masa depan nanti kamu butuh penjelasan yang kayak begini ya Oke lanjut aja ya Protista mirip tumbuhan itu sering juga disebut dengan banyak lain ya Maksudnya banyak namanya banyak sebutan Nah pertama dia juga sering disebut dengan kata atau istilah yang ini fitoplankton Kenapa disering dikatakan fitoplankton ya Karena fitoplankton ini dikhususkan untuk mereka yang ukurannya atau selnya itu cuma tunggal yaitu uniseluler Kalau dia jenisnya uniseluler maka kita masukkan ke dalam golongan yang jenisnya fitoplankton Sedangkan untuk yang ukurannya amosinya yang dia selnya banyak atau terdiri dari banyak sel yaitu multiseluler Maka kita akan masukkan mereka ke dalam kelompok alga atau sering yang kita sebut dengan nama lainnya ganggang Oke so nama lain dari alga adalah ganggang oke Nah struktur dari si siapa ini protista mirip tumbuhan ada banyak ya Yang perlu kalian pahami adalah beberapa kata kuncinya saja Nggak perlu panjang-panjang biar kalian nggak pusing guys Dinding sel Dinding sel karena dia mirip tumbuhan maka dia dinding selnya mengandung selulosa Kamu udah pernah belajar tumbuhan ya Tumbuhan itu nanti di dinding selnya ada banyak sekali penyusunnya Salah satunya selulosa Karena ini protista mirip tumbuhan maka dinding selnya juga mengandung selulosa Kemudian karena dia mirip tumbuhan otomatis ciri khas dari tumbuhan itu apa Bisa melakukan fotosintesis Supaya dia bisa melakukan fotosintesis maka dia harus memiliki pigment fotosintetik Ya kan pigment fotosintetiknya yaitu chloroplast Ya untuk apa untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis Kenapa harus melakukan proses fotosintesis Karena dia mirip tumbuhan seperti kayak seperti atau kayak tumbuhan yang biasanya Aktifitasnya adalah melakukan fotosintesis Kemudian dia memiliki granula penyimpanan Dimana nanti menyimpan hasil-hasil metabolit atau hasil-hasil dari metabolismenya ya Pironoid Kakek ini ya Granula penyimpanan ini maksudnya penyimpanan hasil fotosintesis Misal dia penyimpanan karbohidrat atau pati ya yang terdapat di dalam chloroplast Kalau pironoid ini sama juga yaitu penyimpanan hasil fotosintesis atau hasil metabolismenya Cuman ini penyimpanan utamanya Jadi kayak gudang utamanya pusatnya ya Gudang pusat namanya pironoid Kemudian yang namanya protista mirip tumbuhan Nanti dia akan memiliki jenis vacuola Dimana ada dua jenis vacuola disana ya Ada namanya vacuola kontraktil dan vacuola makanan Kalau nanti kalian bingung apa bedanya ya pasti berbeda ya Vacuola kontraktil ini fungsi utamanya adalah melakukan keseimbangan yaitu osmoregulasi Atau pengaturan tekanan osmosis di dalam tubuhnya biar dia tetap seimbang Kalau vacuola makanan dia berhubungan dengan pencernaan makanan atau proses metabolisme makanan Karena makanan gitu ya Kalau bintik mata ini gak semua sih punya cuman beberapa aja Kalau dia punya bintik mata biasanya nanti akan berhubungan dengan reseptor cahaya Contohnya kayak apa ya Contohnya kayak euglena Kalau kamu nanti searching Euglena Ciri khas dari euglena adalah dia memiliki flagel dan dia memiliki seperti bintik mata Kalau kamu sudah menemukan kata kuncinya yaitu bintik mata dan punya flagel Itu pasti jawabannya euglena Gitu guys Kemudian reproduksi disana kamu lihat Nah reproduksi dari protis tamiru tumbuhan ini juga dibagi menjadi dua jenis Yang pertama ada aseksual dan yang kedua aseksual Ini gak perlu kakak tulisin penjelasannya ya Kalau binar itu kamu tahu pembelahan binar Pembelahan binar itu nama lainnya pembelahan langsung Kayak amuba dan sebagainya Jadi langsung tuing ke belah dua gitu ya Nama lainnya amitosis Kalau kamu sudah belajar pembelahan sel Kalau fragmentasi kayak pemotongan Kalau kamu pernah belajar dulu waktu SMP Ada namanya cacing planaria Kalau dipotong-potong makin banyak dan gak mati ya Itu namanya fragmentasi atau berupa potongan-potongan atau fragment-fragment Kalau jospora Jospora ini merupakan bentuk aseksual dari beberapa jenis jamur ya Yang dimana dia nanti akan memiliki flagel Dan jenisnya itu spora kembara Nama lainnya spora kembara Kakak buatin deh disini ya Nama lainnya ini spora kembara Jarang sih ini dibahas Kalau ngomongin spora Biasanya nanti akan dibahas di protista mirip jamur Nah kembara ya Bukan ada N ya Kembara Untuk yang jenis seksual Nanti ada tiga jenis Jenis yang pertama isogami Yang kedua anisogami Dan yang ketiga adalah oogami Nanti kalau yang isogami Dia ukurannya sama ya Ini cuma sekedar Apa simpelnya aja Kalau anisogami An itu merupakan lawan atau antonim dari isogami Berarti ukurannya tidak sama Ukuran tidak sama Kalau oogami Nanti dia melibatkan sel telur dan sel sperma Kalau yang oogami Melibatkan sel telur dan sel sperma Nah itu untuk penjelasan pembuka Dari protista mirip tumbuhan Yang beberapanya harus kamu amatin Seperti kayak ginding sel Kemudian fakula kontraktil Itu yang sering keluar ya Kemudian ini aseksualnya Yaitu terutama yang aneh-aneh Yaitu fragmentasi binar dan jenispora Dan perbedaan antara uniseluler dan multiseluler Atau yang nama lainnya Vitoplankton Atau jenis yang lain Yaitu alga maupun ganggang Nah selanjutnya Kaydi akan membahas tentang Jenis-jenis dari Apa namanya Protista mirip tumbuhan Yang kakak yakin beberapa masih bingung Dan males banget Mungkin kalau baca di bukunya Yang banyak banget itu Walaupun sebenarnya nanti Kalau kamu ketemu soal Itu cukup mencari kata kunci Dari jenis-jenis dari protista mirip tumbuhan Yang mana itu kak? Oke karena kalian sudah gak sabaran Mari kita cek Oke nah ini merupakan Jenis-jenis dari Kelompok protista mirip tumbuhan Dimana disini ada banyak sekali guys Film-filmnya ya Mulai dari film yang Euglenopita Kloropita Rodopita Piropita Paiopita Krisopita Basilariopita Dan by the way Kamu juga harus tahu Nama-nama lainnya ya Jadi kalau yang kayak begini nih Karena Euglenopita Sama Kloropita Masuk dalam kategori Atau warnanya itu hijau Berarti dia disebut juga Dengan nama lainnya Alga hijau Betul sekali Kalau yang untuk yang Rodopita Karena dia warna dominannya merah Bangka dia disebut juga Nama lainnya Alga merah Oke Untuk yang Piropita Disini kakak singkat Jadi kamu jangan salah paham Ini kakak singkat Disini cokmer Maksudnya itu coklat kemerahan Dimana nanti Ini nama lainnya adalah Ganggang api Jadi nama lain dari Piropita Itu ganggang api Kakak tulisin deh di bawah ya Nama lain Piropita Adalah ganggang api Atau ada juga yang menyebutkannya Adalah Dinoflagellata Dan kenapa kakak jelasin Agak detail di bagian Piropita Karena sering banget Kamu temukan nanti Beberapa soal protista Meritumbuhan Yang melibatkan suatu kasus Atau studi kasus Tentang adanya Fenomena red tides Fenomena red tides Jadi kayak di sekitar Pinggiran pantai itu Seperti kayak warna merah Seperti berdarah Itu bukan gara-gara Ada darah guys Tapi gara-gara ada Alga jenis Dinoflagellata Atau nama lainnya Piropita Atau sering disebut juga Dengan namanya Ganggang api Atau alga api Jadi nanti berhubungan Dengan fenomena red tides Jangan lupa Kata kuncinya Red tides Itu Dinoflagellata Piropita Itu alga merah Oke Selanjutnya Piro Sorry Sorry tadi menggunakan Piropita ya Sorry Piropita tadi Nama lainnya adalah Ganggang api Bukan ini ya Untuk yang selanjutnya Yaitu payopita Itu disini dibilang Warna apa Warna coklat Berarti dia Alga coklat Atau ganggang coklat Gitu ya Udah jelas disini Kalau krisopita Disini ada coklat keemasan Atau sering disebut dengan Ganggang emas Atau ganggang pirang Mungkin ganggang bule Gitu ya Karena cenderung dia kayak Bule-bule gitu lah Warnanya Kayak rambut bule Gitu Kalau basilario pita Walaupun dia disebut dengan Coklat keemasan Cuman dia cenderung Dikatakan sebagai Diatom ya Jadi nama lain Dari basilario pita Ini nanti nama lainnya Adalah Diatom ya Nama lainnya Diatom Sering disebut dengan Diatom Dan berperan nanti Kata kuncinya Berhubungan dengan Fosil Atau minyak bumi Kata kuncinya aja guys Diingat ya Nanti kalau berhubungan Dengan minyak bumi Atau fosil-fosil Yang terdapat Di bagian Dapan bawah Dasar laut Gitu kan Itu nanti berhubungan Dengan basilario pita Kata kunci saja Oke Ini kayak dibahas Satu-satu ya Jadi untuk Euglenopita Yang tadi kakak bilang Yang dia memiliki Ciri khas Berupa bintik mata Nanti jadi gini Konsep utamanya Mau dia jenis apapun Dia pasti memiliki Klorofil Cuman beda-beda Ingat Mau jenis alga Apapun itu Dia memiliki Jenis klorofil Yaitu beda-beda Ada yang AB Ada yang AD Ada yang AC Pokoknya dia punya Klorofil Gitu aja Mau alga yang Gimanapun Cuman walaupun dia punya Klorofil Dia memiliki Pigment utama Pigment utama Disini kakak kurang nulis ya Pigment utama Maksudnya adalah Dia itu Cenderung Lebih dominan Memiliki Pigment itu Maksudnya Kalau Euglenopita Walaupun di alga hijau Dia juga memiliki Pigment berupa Warna karoten Orange Dan Santofil Itu kayak Kayak apa ya Kuning ya Jadi ini orange Atau jingga Ini kuning Kayak kamu makan Wortel guys Kan itu ada yang Bagian luarnya itu orange Lebih ke orange Kemerahan gitu kan Kalau yang bagian kuningnya Wortel kan Bagian kuningnya Wortel Bagian tengahnya Wortel itu kan kuning kan Yang kuning itu Santofil Sedangkan yang agak luarnya Yang agak orange Kemerahan itu Karoten Jadi kalau digabungin Kayak gitulah Dan cadangan makanannya Untuk yang Euglenopita Adalah jenis Paramilum Contohnya yang sering Dibahas itu Euglena Jadi kalian jangan Pernah lupakan Kalau udah ngebahas Euglenopita Tapi contohnya Euglena Dia punya flagel Dan punya bintik mata Itu ciri khasnya Kalau Chloropita Chloropita Mirip nih Chloropita Maka contohnya Chlorella Nanti juga ada contoh lainnya Kayak Volfox Sama Ulfa Ini adalah beberapa Contoh spesies Yang sangat sering banget Dikeluarkan Di beberapa contoh Pilihan ganda Chlorella Volfox Ulfa Itu pasti Alga hijau Jenis Chloropita Oke Dan kalau Chloropita Dia nanti pigment utamanya Adalah jenis karoten Dan cadangan makanannya Berupa pati Atau kita sering bilang Dengan sebutan amilum Dan juga diikuti Dengan minyak Gitu ya Lanjut Sekalian kita bahas Rhodopita Rhodopita ini Karena disebut Disini dia Alga merah Maka ingat Kata kunci Dari alga merah Pigmentnya itu Vicoeritrin Kamu kalau belum Paham Kenapa Banyak banget Disebutin Tentang Vico Vico Adalah Alga Jadi kalau ada Di pembahasan kalian Sebelumnya Cabang-cabang ilmu biologi Itu banyak Salah satunya Fikologi Fikologi adalah Cabang ilmu biologi Yang mempelajari Tentang gang Gang atau Alga Atau protista Mirip tumbuhan Nah jadi Kalau dibilang Vico Vico itu Alga Erythrin itu Erythrosit Kamu pernah dengar Kata Erythrosit Iya Benar sekali Erythrosit Itu adalah Sel darah merah Jadi mirip itu Erythrosit Erythrin Erythrin Dia itu warna merah Kalau Vico Sianin ini Merupakan tambahannya Saja Kalau kamu ingat Sianin ini Nanti ada Di pembahasan Alga biru Waktu kamu belajar Monera Gitu ya Dan nanti Kalau yang Rodovita Atau Alga merah Cadangan makanannya Adalah Fluorid Fluorid Dan yang paling Banyak banget Dibahas Kalau ngomongin Alga merah Adalah ini Kelompok Eusema Gelidium Gracilaria Jadi kebanyakan Kalau Eusema Gelidium Sama Gracilaria Itu paling banyak Dibahas Kalau lagi Ngomongin Yang namanya Alga merah Oke Oke Ini kakak pilihin Yang sering banget Keluar aja ya Lanjut Sekarang kita bahas Yang piropita Atau tadi nama lainnya Alga api Atau nama lainnya Dinoflagellata Dimana nanti dia Memiliki pigment tambahan Atau pigment utamanya Yaitu karoten Sama santofil Warna orange Sama warna kuning Dan nanti cadangan makanannya Adalah pati Ataupun amilum Dan yang sering dibahas Kalau piropita Itu golongan Gimnodium Sama gambier diskus Walaupun agak ribet Ya namanya ya Tuh Pokoknya kalau udah ngomongin Piropita Dia cenderung ngomongin Kejadian Retides Yang dibawa ini ya Bukan kesininya Jadi ada yang fokus Alga ngomongin cirinya Ada fokus ngomongin Kasusnya Atau sudikasusnya Atau manfaatnya Atau perannya Gitu ya Lanjut Sekarang kita bahas Yang piropita Atau alga coklat Karena dia dibilang Alga coklat Maka Jadi disini ada Kata kuncinya lagi guys Disini ada namanya Fokusantin Jadi fokusantin itu Artinya coklat Ya Fikoeretrin Merah Gitu maksudnya ya Jadi tahu Pahamin nama-nama lainnya Kalau dibilang Alga coklat Berarti dia harus Memiliki ciri khas Yaitu fokusantin Karena fokusantin Artinya coklat Ya jadi fokusantin ini Nama lainnya Atau artinya coklat Dan dia punya Cadangan makanan Bernama Laminarin Nah laminarin ini Berhubungan juga Dengan nama Salah satu contoh Spesies yang terdapat Di payopita Yaitu Laminaria Jadi nanti contoh yang Paling sering keluar Kalau lagi ngomongin Aga coklat Adalah ini nih Sargasum Fokus Sama laminaria Itu paling sering banget Apalagi sargasum Ini paling doyan banget Dikeluarin di soal-soal Gambarnya juga Paling sering yang keluar Itu sargasum Lanjut Sekarang kita bahas Yang krisopita Krisopita juga sering disebut Dengan coklat Alga pirang Atau alga bule Atau alga kemas Atau alga emas Nah dia Karena dia memiliki Warna coklat emas Otomatis Dia juga harus Didukung dengan Pigment coklat Yaitu tadi apa Coklat Nama lainnya Coklat fokusantin Karena dia Benturnya keemasan Maka dia harus Digabungkan juga Dengan warna orange Dengan warna kuning Orange kuning Orange kuning Sama coklat Terbentuklah menjadi Coklat keemasan Gitu guys Dan nanti cadangan makanannya Berupa Leukosin dan laminarin Jadi mirip nih Kayak mirip-mirip Kayak si coklat Kenapa mirip kak? Karena kan masih ada Aura-aura coklatnya nih Jadi masih ada Ngomongin Laminarin Cuma nanti Ditambahkan lagi Ada jenis yang baru Namanya leukosin Untuk yang Coklat emas Contoh yang coklat emas Biasanya itu Sorry Maksudnya agak emas Itu adalah Sinura dan Miskococcus Gitu ya Terakhir itu Jenis yang Basilariopita Basilariopita ini Coklat keemasan Atau Tadi nama lainnya Kakak bilang Di bawah disini apa? Di atom Jadi ingat Kalau ngomongin di atom Pasti fokus kalian Harus ubah Kemana? Ubah ke Basilariopita Jadi Basilariopita Walaupun dia Warnanya coklat emas Dia nama lainnya Di atom Lebih sering disebut Atau dipanggil Dengan di atom Dan nanti warnanya Karoten Sama santofil Kemudian disini juga Mirip kayak yang di atas Soklat emas Leukosin Dan yang contohnya Yang sering dibahas Adalah Navicula Cantik ya namanya ya Navicula Oh iya Kakak mau tambahkan sedikit Untuk yang jenis Basilariopita Atau di atom Di bawah kamu lihat ya Nanti kalau yang di atom Nanti ada struktur Bernama Epiteka Sama Hipoteca Jadi dia kayak punya Dua lapisan gitu guys Lapisan atas sering disebut dengan Epiteka Sedangkan lapisan bawah Karena di bawah Maka sering disebut dengan Hipoteca Gitu guys Ya Jadi kalian amatin Beberapa jenis Film-film dari protista Mirip tumbuhan Dan cari kata kuncinya Dan amati juga Contoh spesies Yang sering dibahas Atau sering dikeluarkan Dalam bentuk soal Gitu guys ya Ini sengaja Kayidi buat satu Kelihatan papan tulis Biar kalian bisa mungkin Bisa screenshot ya Bisa lebih gampang Untuk dipindahkan Di catatan kalian Ya Biar lebih enak juga Memahaminya Ketika Kayidi menjelaskan Biar kalian tau juga Perbandingan Antara kesemuanya Gitu guys ya Oh ya by the way Maaf karena Ini durasinya kepanjangan Itulah sebabnya Kayidi seperti terlihat Terburu-buru menjelaskannya Supaya durasi Tidak terlalu banyak Tapi tetap aja ya Walaupun sudah agak sedikit Dikebut Masih kelihatan panjang Ini durasinya Oke cukup dulu Penjelasan dari Kayidi Tentang protista Mirip tumbuhan Sebelumnya maaf Jika kecepatan Kalau masih kecepatan Silahkan kalian putar lagi Durasi ke belakang Ya Dan silahkan tinggalkan Comment kalian di bawah Jika masih ada pertanyaan Atau sesuatu yang masih Mengganjal di pikiran kalian Dan jangan lupa Bagi yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan tombol loncengnya Dan jangan lupa Berikan tombol like Share video ini Ke sebanyak teman kalian Mungkin Biar kalian Teman kalian semakin pintar Dalam memahami pelajaran biologi Bebisik channel Belajar biologi Semakin asik tentunya Bersama Kak Edi Bye bye Bersama Kak Edi Bersama Kak Edi